Sambal Balado di atas wajan, cakep, tapi sayangnya ini bukan pantun ya guys, tapi beneran lagi masak pakai sambal Balado. By the way, tau gak sih kalau Balado sebenarnya bukan nama sambal loh guys. Balado diartikan sebagai teknik masak khas Minangkabau dengan cara menumis cabai giling plus aneka rempah. Ini dia yang anti mainstream guys, sambal Baladonya dipadukan dengan pasta jenis Angel Hair. BTW baru pada tau kan ada pasta jenis Angel Hair. Sepintas Angel Hair emang mirip abis sama spageti, tapi pada tau gak sih apa bedanya pasta Angel Hair dan spageti? Ternyata guys Angel Hair identik dengan tekstur yang lebih tipis dan gak sekenyal spageti. Karena punya tekstur yang tipis, pasta Angel Hair lebih gampang menyerap bumbuni guys dibanding spageti yang tebal. Next, biar 100% padang banget, irisan daging sapi yang namanya dendeng bakal dicembrungin ke sambal Lado nih guys. Yap, dendeng Balado. Alamak, belum dicoba aja, pedasnya udah terasa banget nih sampe kerongkongan. Yuhuu, yang udah dimasak siap disantap nih guys. Paduan Angel Hair dan dendeng Balado, jadilah Angel Hair dendeng Balado. Lanjut, pilihan bumbu rendang nih guys yang bakal diolah bareng pasta. Gak cuma bumbunya nih guys yang beda, pasta yang bakal dimasak juga beda. Ada pasta jenis pene yang siap ngeblend sama bumbu rendang. Just info aja nih, total ada 350 jenis pasta loh di seluruh dunia. Btw, pada tau gak sih, bentuk pasta yang berbeda-beda ini punya karakter yang beda juga saat ngeblend sama aneka saus dan bumbu. Misalnya aja, kayak pene ini guys. Secara teksturnya tebal, pene bisa cocok banget nih sama saus atau bumbu yang kental kayak bumbu rendang ini guys. FYI ya guys, tingkat kematangan pasta yang baik itu biasa disebut al dente. Biasanya pasta dalam kondisi al dente gak perlu dimasak terlalu lembek dan juga gak mengembang. So, jangan kelamaan ya masak pastanya. And here you go, pene beef rendang. Yup, gak cuma dua menu dong. Dua menu pasta fusion lainnya juga siap nih mengguncang lidah dan perut. Ada fusili gulai singkong dan spageti sate padang. Ini dia yang disebut pasta karifan lokal ya guys. Yuhu, jam segini masih masuk WIMS kan guys? Itu tuh waktu Indonesia makan siang. Pas banget nih guys. Gia yang lagi lapar bakal disambut sama segamreng menu pasta. Okidoki, empat menu best seller dari pasta padang udah ready nih. Markinya guys, mari kita ngunyah. For your info nih, meski aneka bumbu minang ini identik sama rempah dan pedas, tapi kalau dipaduin sama pasta, rasanya tetap numero uno guys. Jadi guys, si pastanya ini pake bumbu rendang. Jadi pas nyampe di lidah aku tuh rasanya approve banget. Tuh kan, cocok di lidah, cocok juga nih guys di perut. Karena pasta dikenal sebagai bahan makanan yang tinggi karbohidrat, so bisa banget nih menjadikan pasta sebagai menu pengganti nasi. Apalagi buat makan siang kayak gini ya guys. Nah guys, ini adalah menu yang paling kuning dan gak mainstream nih. Namanya fusili gulai singkong. Tidak mengandung daging dan ini cocok banget untuk kalian yang penci. Let's go, kita cobain. Beda sama tiga pasta sebelumnya yang serba pedas, fusili gulai singkong justru dominan sama rasa gurih. Lumayan kan, rasa gurihnya bisa buat netraliser pedas di mulut. Yummy! Sub indo by broth3rmax